Sebenarnya belum hak kita untuk melayani mereka, karena sesuai dengan kebetulan bahwa kita melayani mereka di hak indisial dan hak tersebuah. Kenapa ini terjadi? Sebenarnya kami dari awal sudah menyampaikan kepada para atlet dan kontingen semua bahwa kita mengharapkan kontingen itu melakukan water terkait dengan kebutuhan konsumsi di masing-masing kontingen, itu melakukan water itu satu kali lombong panjang. Itu konsep awal yang sudah kita sepakati dengan para kontingen saat itu pada saat masyarakat DRM dan CDM BD. Namun, kenapa hari ini kita tidak lagi fokus kepada itu? Karena memang pada saat itu, karena kontingen itu belum berada di Bantai Aceh, sehingga elfo kita itu belum bekerja untuk mendampingi kontingen-kontingen semua. Karena harapan mereka itu yang melakukan water terkait dengan makanan itu adalah para elfo berkandungan. Jadi mereka belum bisa melakukan water karena memang artri itu belum tiba-bun di Bantai Aceh. Jadi, kenapa yang terlayani perasaan itu adalah khusus kepada kreatif yang sudah berada di Bantai Aceh, karena mereka sudah berada di Bantai Aceh itu H-3 sebelum pertandingan, masa pertandingan. Jadi, pada kondisi tanggal 7 dan tanggal 8 juga memang ada beberapa artri yang sebenarnya belum hak kita untuk melayani mereka. Karena sesuai dengan kebetulan bahwa kita melayani mereka itu di H-3 dan H-2. Jadi, karena fokus mereka untuk datang ke mandi adalah untuk mengikuti acara opon seremoni, sehingga berimbas kepada pelayanan konsumsi kita. Jadi, seolah kalah yang ramai melihat bahwa kita tidak melayani, makanya para artri. Oleh itu, mungkin ada beberapa artri yang memang saat itu belum mempunyai hal untuk dapat pelayanan konsumsi. Jadi, itu mungkin salah satu yang menyebabkan kenapa pada tanggal 7 dan tanggal 8 juga mempunyai hal untuk terjadinya problem konsumsi itu tidak terlayani kepada para pemerintah. Terima kasih telah menonton! Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV Independen, terpercaya.